Lo demennya karena apa ya dulu sama Ricis? Kan dojok-kojok doang. Berarti dulu biaya nikahnya dari siapa tuh? Eyo, kalau sekarang tertekan. Pola netizen yang tercinta. Oki Setiana Dewi mengomentari perceraian adik kandungnya Ria Ricis dengan The Korean. Menurut Oki, meski Ria Ricis dan The Korean sudah tidak lagi sebagai pasangan suami istri, sikapnya kepada keduanya tidak berubah. Begitu juga dengan sikap Oki kepada keluarga The Korean tidak berubah. Oki menganggap keluarga Rian seperti keluarganya sendiri. Oki kembali menegaskan tidak ada yang berubah dari keluarganya ke The Korean. Terlebih, ada keponakannya Moana sebagai pengikat keluarganya mereka. Selain itu, Oki dan keluarganya juga tetap memberikan dukungan karir The Korean di dunia hiburan tanah air. Selain itu, Oki juga berharap Ricis dan Rian dikelilingi orang-orang baik dan mampu menjadi orang tua yang baik untuk putri mereka Moana. Ia juga mendoakan agar karir Ricis dan Rian tetap bersinar setelah keduanya bercerai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya gue gregetan banget pas gue tau apa alasan Ria Rasis sama Ryan Jombang bercerai. Itu gue gak tau gimana kenapa netizen bisa hape tau dan kenapa bisa bocor sedetail itu ya alasan-alasannya. Dan begitu gue baca, wah ini ya mau kondo, mau gando nih ya. Mau kondo tau kan lu, modal kenti doang. Mau gondo, mau gando itu modal ganteng doang gitu loh. Ya, menurut gue sih ya pantas aja ya si si Ria Rasis itu ya menggugat cerai sama orang yang modelanya kayak begitu. Yang pertama udah pasti kagak bisa jadi kepala keluarga cuy. Ya, itu tuh menurut gue parah banget. Kagak menafkahi, udah gitu. Bahkan dia yang dinafkahi, ya kan. Bahkan dia sempet kayak bete-bete karena lagi bokeh. Udah gitu pas ditransferin 500 juta, 500 juta setengah M cuy. Langsung berubah sifatnya jadi dari malaikat pecabut nyawa jadi malaikat juga tau siapa yang jadi juaranya gitu kan. Udah gitu setelah melahirkan, eh setelah hamil katanya udah gak pernah disentuh lagi. Yang paling parah itu kayak lu tuh hamilin anak orang. Lu mau menikahi anak orang. Tapi lu kagak ada tanggung jawabnya sama sekali gitu lu. Ya kan? Sampai apa ya? Sampai lu tuh kayak kagak ada support-supportnya sama sekali buat Ria Rasis. Buat istri lu itu gitu. Nek lu. Gedet banget gue liatnya, sumpah. Apalagi lu sampe main fisik ya. Sampe menghina bentuk fisik istri lu itu mulutnya bener-bener mulut. Mulut botik. Lu bayangin coba lu udah menghina fisik istri lu. Sampai istri lu tuh berasa insecure sampe gue denger-dengar tuh katanya mau implant. Lu bayangin. Berarti udah sesakit apa dan jadi kepikiran banget lu pasti buat si Ria Rasis. Dan yang paling gila lagi ternyata si Ryan Jombang ini adalah korban dari keluarga yang emaknya itu adalah emak yang dominan. Ini udah keliatan banget ya. Kalo yang emaknya dominan, dia kan emaknya lebih dominan daripada bapaknya. Keliatan kok hasil-hasilnya biasanya apalagi yang emaknya tuh kayak yang berasa paling sayang sama anaknya dan apa ya. Ngerti gak sih yang mengontrol hidup anaknya kayak begitu. Sampe anaknya akhirnya udah gede, udah jembutan, kagak bisa apa-apa. Misalnya numpang hidup doang. Banyak ngaturnya pula, katanya anaknya kagak bisa minum air dingin lah, apalah. Aduh, apa sih gitu loh. Ini buat emak-emak yang dominan terutama ya. Kalo misalnya lu masih mau ngatur-ngatur anak lu, gak usah disetujuin pas mau kawin. Gak usah dikawinin ya. Diketek lu aja terus tuh. Gue paling benci sama ibu-ibu yang modelannya kayak gini, ini ibu-ibu dominan tapi gak ada otak ya. Gara-gara emaknya itu jadi ngerusak lu rumah tangga, ya gak? Gue udah kebayang deh yang modelan emak-emak yang kayak begini tuh, modelan emak-emaknya kayak gimana gitu. Makanya ya guys, lu kalo misalnya terutama buat cewek-cewek ya, mau gak buat cewek-cewek ya. Kalo misalnya cari pasangan hidup ya, lu liat dulu emaknya ya. Liat emaknya juga gitu loh. Kalo emaknya yang udah bikin lu pusing, yang kelakuannya kayak begitu, dominan, mau ngatur-ngatur ini, itu, segala. Sampai hal-hal kecil perintilan jadi atur, udah tinggalin aja gak usah, gak usah hawin sama yang modelan kayak gitu. Sumpah, gendek lu, sumpah. Yang disakitin siapa, yang mau cerai siapa, tapi gue yang berasa gendek aja gitu loh. Kayak gak adil aja gitu, ngerti gak sih? Nih emak nyarian jombang nih udah terlalu memanjakan dan salah ngedidik anaknya nih. Makanya anaknya gak bisa apa-apa. Bulat puasa, disuruh jangan kerja lah. Hello! Lupa anak lu tuh punya pentungan, bukan punya kerang. Jadi dari kasus ini ya terbukti ya guys. Ganteng aja tuh tidak cukup. Ganteng aja tuh gak cukup. Harus punya otak, harus punya ahlak. Harus berada dari keluarga yang secara ahlak tuh dididik. Bibit-bebet bobotnya baik gitu loh. Bukan cuma sekedar tampang dan kenti. Ayo cewek-cewek yang dulu ngejer-ngejer apa namanya, nge-fans banget sama Rian Jombang ini ya. Sekarang kan udah cerai tuh. Udah ya ambil aja ya. Ambil aja ya deh. Mau gak lu sama yang modelan kayak gitu. Mendapatkan laki-laki yang pengabdi ibu itu poin plus. Bagi seorang wanita, jangan kita mengatakan kita tidak mau terhadap laki-laki yang penyayang ibu. Mendapatkan laki-laki yang seperti ini, ini poin plus guys. Hanya saja harus diimbangi dengan ilmu agama atau disempurnakan dengan ilmu agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika laki-laki tersebut pengabdi ibu tapi tidak disempurnakan dengan ilmu agama, maka dia akan membela ibunya di depan istrinya dengan bahasa yang tidak baik. Sedangkan itu tidak boleh. Ataupun sebaliknya, membela istrinya di depan ibunya dengan bahasa yang tidak baik itu tidak boleh. Karena kenapa kita sebagai wanita ini sangat sensitif sekali terhadap bahasa. Contohnya kita mengerti apa yang dimaksud oleh laki-laki ini seperti ini. Hanya saja bahasanya atau cara menyampaikan ke kita itu salah, maka kita akan tetap mengatakan laki-laki itu salah. Itu lumrah bagi seorang wanita guys. Maka dari itu, mendapatkan laki-laki yang penyayang ibu ataupun tidak, itu tidak berpengaruh apapun terhadap rumah tangga kita nanti. Karena kalau laki-laki itu meskipun dia penyayang ibu, pengabdi ibu sekalipun, kalau dia disempurnakan dengan ilmu agama, maka dia akan tetap memperlakukan kita salahnya. Menjadi laki-laki itu berat. Karena kenapa setelah menikah, dia harus merukunkan dua wanita ini. Harus menyayangi dua wanita ini, dua ratu ini, tanpa menunjol salah satunya dan tidak boleh membuat salah satunya ini cembun. Harus membuat dua-duanya itu rukun. Itu hal ini menurut saya memang hal yang paling sulit dilakukan oleh seorang laki-laki. Apalagi seumpamanya antara istri dan ibunya itu tidak akur. Tapi semangat guys. Kita sebagai manusia ya, mau laki-laki, mau suami maupun istri, kita memiliki banyak hal sulit. Hal sulit masing-masing. Jadi kita tidak boleh menjudge seorang laki-laki yang sayang terhadap ibunya, itu akan berdampak buruk terhadap rumah tangga kita. Kita tidak boleh menjudge seperti itu. Karena balik lagi ke diri laki-laki tersebut. Sudah paham agamakah atau tidak? Habis lihat klarifikasinya sih, siapa nih? Rian. Tengku Rian itu. Ya. Ente kan udah tahu ricis itu. Kayak. Ricis itu youtuber. Om asetnya juga udah miliaran. Kalau lu merasa tertekan, lu merasa nggak pantas, mundur wir. Jangan lu makin deketin. Harus kan di situ. Nanti giliran udah. Pernikah begini akhirnya lu klarifikasi-plakak klarifikasi begitu. Tertekanlah. Apalah. Kan lu udah tahu waktu ngedeketin ricis gimana bentuknya. Terkenalnya bagaimana. Keluarganya juga bukan keluarga main-main. Empoknya ustajah. Yang satu dokter. Dia diam dirian deh. Diam kata gue mah. Terus masalah implant. Lu kalau emang demennya bukan sama yang gurus, langsing. Lu cari bini yang berisi. Ya. Mau sampai kapan. Lu tuh kan nanti bernikah sama di sumur hidup. Lu demennya karena apa dulu. Mari ricis. Kan dojok-kojok doang. Berarti dulu biaya nikahnya dari siapa tuh. Eyo. Kalau sekarang tertekan. Nih ya untuk para laki-laki. Di luar sana. Nikah kalau memang udah ngerasa pantas. Udah selesai sama lu. Udah selesai sama urusan lu. Udah selesai sama masa muda lu. Masa bujang lu. Masa seneng-seneng lu. Masa nakal lu. Diselesaikan dulu. Jangan nanti lu udah nikah sama perempuan. Lu ajak tuh perempuannya di bini. Lu. Baru deh lu bandel. Ini kan. Jangan ngelih. Terus udah gitu. Ngeliat bininya. Lu udah harus tau nih bini lu. Bisiknya begini. Kebetulan yang gimana. Bisiknya begini. Bentuknya begini. Kalau emang lu demennya sama perempuan yang kaya. Kagak sesuai sama calon bini lu. Jangan. Lu seumur hidup sama dia. Dan jangan pernah deh lu ngeliat-ngeliat dari fisik. Mau lu ubah-ubah. Kayak begini tuh gak ada puasnya. Ya. Masalah lagi tuh si. Siapa nanya Rian. Kagak ngasih nafkah batin karena tertekan. Curiga gak lu? Yah. Lu gak ngerti apa yang dijadiin tertekan. Makanya selama ini hidup kita hidup manusia kan pasti punya tekanan. Kenapa dia tertekan? Karena riches lebih kaya. Dia kagak ada penghasilan gitu. Tertekan. Kerja. Kerja. Cari. Kerja anak. Cari duit bareng-bareng. Kiliran udah ditrans. Per 500 juta. Lu langsung bayang sama bini lu. Dengan alesan bilang gak tau itu duit dari mana. Tertekan ente anjir gak punya duit. Bini lu lebih kaya. Gak usah minder. Apa yang minder? Udah tau dari awalnya tuh. Richies. Kaya. Ah. Wih. Makanya nikah kalau bener-bener udah siap. Ya. Jangan kena di ojok-ojok. Jangan karena disuruh. Tau gue nikah kan disuruh. Ya gue nikahin dia mah. Karena emang udah disuruh aja mah. Orang-orang jangan udah pacaran lama. Bagaimana. Nikah kan kalau udah siap. Bener-bener siap lahir batin lu. Udah siap. Mau umur lu muda. Mau umur lu tua. Asal memang bener-bener udah siap. Bener-bener siap. Gak yakin deh. Kalau ngomong siap-ngasihap itu gak ada ujungnya. Kalau emang bener-bener udah yakin. Ya udah bisa bertanggung jawab. Ya udah. Jalanin gitu. Jangan sampai hal-hal kayak begini muncul lagi. Allah. Nikita nih nih. Gue sama dia nih. Yang belum nikah. Sahabat baca berita kayak begini lu gak apa. Takut. Takut mau keokap. Kita mau nikah takut. Ya Allah. Padahal mah ada ulus sih ya. Tapi gimana sih? Relate gak sih? Dah. Sekian. Gue gedeg sama klarifikasinya. Si Rian. Rian itu. Gue jadi ngomel-ngomel disini. Gue gak suka. Pokoknya semoga kita dipertemukan dengan jodoh yang baik. Amin ya Allah. Dan yang sudah menikah menjadi pasangan sakinah. Muhammadah wa rahmah. Amin ya Allah. Yang bikin begini-gini sebenarnya yang bikin trigger kayak. Nikah gak ya? Gitu. Astagfirullah gak boleh. Nikah itu ibadah. Di kita itu nikah ibadah. Jadi, ayo kita ibadah terpanjang, terlama itu. Dengan orang yang benar. Datuk Rian. Gak respect gue sama lo. Bye. Semangat Rizis. Sub indo by broth3rmax